Saat ini saya sudah berada di Jalan Malioboro yang terlihat sini sangat ramai sekali sehingga cukup sulit bagi para pengunjung disini untuk mendapatkan baca keajaran bercepatan pada pukul 5 sore. Sampai jumpa. Halo teman-teman, saya Rizy Bagus Belanja. Di video ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan atau menampilkan kondisi dari salah satu desinyasi wisata yang ada di Yogyakarta pasca pandemi. Bagaimana situasinya, seperti apa kondisinya, dan seberapa ramai kunjungan yang terdapat di salah satu desinyasi wisata ini. Kebetulan saat ini saya sudah berada di Jalan Malioboro yang dimana merupakan salah satu desinyasi wisata belanja yang cukup terkenal karena di sini pun terlihat sangat ramai sekali, baik itu dari kendaraan ataupun para wisatawan yang datang berkunjung, baik itu mereka mengambilkan waktunya dalam pejalan saksi bersantai, bersama keluarga, atau menikmati waktu sorenya di Jalan Malioboro ini. Yang kebetulan, padahal saat ini saya mengambil videonya bertepatan pada pukul 5 sore di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Yang harus kita ketahui bahwa di Jalan Malioboro ini sendiri ramai di waktu-waktu tertentu. Misal pada saat ini, seperti yang saya katakan sebelumnya pada pukul 5, ini terlihat sangat ramai sekali, namun berbeda jika kita berkunjung pada pagi hari, di mana para pengunjung menghabiskan waktu di Jalan Malioboro untuk menghabiskan kegiatan paginya dengan berjalan santai di pagi hari, menikmati Jinal Matahari, atau bahkan berjaga atau menikmati kegiatan di pagi hari lainnya. Namun, puncak kunjungan yang terdapat di Malioboro ini berkisar pada sore hari dan malam hari, yang sebenarnya pukul 6 sore. Nah, dan kenapa di sini sangat ramai sekali? Apa yang dijari oleh wisatawan atau pengunjung di Jalan Malioboro? Yang dimana Malioboro ini seperti yang kita ketahui, dikatakan salah satu desainasi wisatal belanja, yang dimana terdapat lebagai jenis macam kuliner, ataupun pusat perbelanjaan yang cukup besar, yang dimana para pengunjung dapat menghabiskan waktunya dengan berbelanja, ataupun bahkan menikmati kuliner yang disediakan ataupun yang dijual oleh para pedagang di sekitar area Malioboro. Selain dengan berbelanja, para wisatawan yang berkunjung di Jalan Malioboro ini, juga dapat menghabiskan waktunya dengan berjalan dan santai, menikmati suasana Goyangkarta sepatnya di Jalan Malioboro ini. Seperti inilah suasana yang terdapat di desainasi wisata Malioboro pasca pandemi, memang sangat ramai sekali. Tidak dapat digunjungi, ini merupakan salah satu desainasi yang tergulang cukup ramai, meski di masa pandemi pada saat ini. Namun, kita harus tetap memahami protokol kesehatan dengan memakai masker, namun memang tidak memungkinkan bagi para wisatawan untuk dapat menggunakan gajah, namun kita harus tetap menyedulkan diri kita dengan memakai masker, mencuci tangan, serta membuah hand sanitizer. Dengan mengikuti protokol kesehatan, diharapkan penyebaran KPS 19 dapat dihasilkan jika kita dapat melakukan kegiatan bermusata seperti biasa. Nah, kita harus selalu bersedia saja. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.